Intro KKN Unhi di Kecamatan Penebel Tabanan resmi ditutup Selama 2 bulan KKN mahasiswa telah berinteraksi dengan masyarakat dan bersinergi melakukan 20 program kerja KKN Unhi di Kecamatan Penebel Tabanan resmi ditutup oleh Kecamatan Penebel Igusti Ayu Suportiwi yang didampingi Wakil Rektor 3 Uni Wayan Muka dan ditandai dengan pelepasan tanda peserta KKN tahun 2019 ini bertemakan Bayu Para Maning Buana berlangsung selama 60 hari yang menyasar 18 desa dinas, 72 desa adat dengan total peserta 662 mahasiswa yang terbagi dalam 18 kelompok dari semua fakultas di Unhi Selama KKN mahasiswa telah menuntaskan 20 program kerja seperti program lingkungan penanaman pohon upacara, gotong royong, sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat pendampingan untuk pendidikan paut, yoga, mapping pura, program kebersihan, kesenian membuat ramuan kesehatan berbasis ayurveda, pelatihan bisnis berupa pelatihan UMKM pelatihan pemberdayaan masyarakat, dharma wajada, pelatihan komputer, dan pelatihan tata kecantikan Camat Pedebal, Igusti Ayu Separatiwi mengapresiasi Unidin Pasar yang telah memiliki kecamatan Pedebal sebagai lokasi KKN Berbagi program kerja telah dilakukan mahasiswa dan banyak memberikan perubahan serta mengedukasi masyarakat agar menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dengan baik Program kerja yang dilakukan itu meliputi ekonomi kreatif, kemudian ada juga di bidang pariwisata, ada juga di bidang kebersihan, seperti yang saya sampaikan tadi itu semua nyambung dan ada kontribusinya buat masyarakat, seperti misalnya di bidang lingkungan, dia mengedukasi juga masyarakat untuk bagaimana membuat bersih itu dan kemudian bagaimana menjaga lingkungan Sementara itu, Wakil Rektor 3 Unidin Pasar, Wayan Muga mengatakan KKN adalah wujud nyata implementasi dari Tridharma Pegoran Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat Melalui KKN, Unidin ingin berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan untuk meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan, penataan lingkungan, dan lainnya Bagi mahasiswa sendiri, KKN merupakan media untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah Sekaligus suhana untuk belajar soft skill, karena berinteraksi langsung dengan masyarakat akan belajar tentang ilmu bergaul, kepemimpinan, komunikasi, dan disiplin Soft skill ini merupakan ilmu penting sebagai bekal mahasiswa nanti ketika bekerja dan terjun ke masyarakat Selain itu, Unidin sangat berkomitmen membentuk mahasiswanya menjadi pribadi yang berkarakter positif berandaskan nilai-nilai agama Hindu Kepada para mahasiswa, karena nantinya dia seungguhnya ujian itu ada di masyarakat Jadi mahasiswa ini nantinya di masyarakat setelah dia melaksanakan seluruh proses belajar mengajar dan telah ditetapkan lulus, ujian seungguhnya ada di masyarakat Nah sebelum dia terjun di dalam ujian di masyarakat ini, disinilah dia sedikit tidaknya mengetahui seluk-beluk karakter, bagaimana cara menyesuaikan diri di masyarakat Dan nantinya tentunya harapan kita adalah dia akan menjadi orang-orang yang berguna di masyarakat Tentunya untuk kemajuan, baik di keluarganya, baik di masyarakat, baik di pemerintah dan lain sebagainya Sambutan masyarakat desa di Kecamatan Penebal pun sangat antusias terhadap KKN mahasiswa Uni Salah satunya permintaan masyarakat yakni Uni membuat sejarah dari pura-pura yang ada di desanya Rias dan Indra Wijaya, Bali TV